Hai guys gimana kabar kalian apa kabar ya semuanya semoga kalian semuanya masih tetap diberikan kebahagiaan ya Oke di video kali ini Clarissa akan ajak kalian buat mystery reading kembali guys Dimana untuk tema mystery reading kali ini adalah yang akan dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat Nah ya jadi di video kali ini kita akan membahas apa sih yang sebenarnya akan dia perbuat dan dia lakukan ke kamu Dalam waktu dekat ini ya jadi nanti kita akan lihat detailnya dia seperti apa ya kemudian energinya dan nanti kita juga akan lihat ya Ada angka kelahiran dan zodiac apa aja yang nantinya akan muncul Oke jadi saran dari aku buat teman-teman ikuti aja readingan ini mulai dari awal sampai akhir biar energinya bisa lebih relate lagi sama kamu Dan disclaimer ya karena ini sifatnya merupakan energi banyak orang ya jadi bisa cocok bisa nggak bisa beberapa aja yang cocok Bagi yang nggak cocok nggak usah dipaksakan ya Nanti kesel ya jadi ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang mahal kuasa Yang mau personal reading berbayar kalian bisa silahkan chat saja kontak vianya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini Atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas Oh nggak ada ya sorry sorry Yang ada di bawah deskripsi video ini Oke jadi nggak usah lama-lama langsung saja let's go reading Aku akan cekkan ya Aku akan cekkan energi dia ke kamu ya Aku akan cekkan energi dia Jadi kita akan lihat Seperti apa energi dia seseorang yang akan perbuat sesuatu dalam waktu dekat Kita lihat dulu seperti apa energinya dia Penasaran ya Nggak cuma kamu ya aku juga penasaran ingin tahu Siapakah dia seseorang yang akan perbuat sesuatu ke kamu dalam waktu dekat Jika dilihat dari energinya Dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini itu sedang dekat sama kamu Tapi ada kamu dan dia itu yang meskipun kamu sudah kenal sama dia Tapi masih belum pernah ya ketemu secara langsung ya Secara tatap muka secara fisik Karena memang yang aku lihat tuh antara kamu dan dia sepertinya ada perbedaan jarak yang cukup jauh Sehingga membuat hal itulah yang menjadi penunda untuk kalian bisa bertemu setiap saat Jadi kayak gitu Sebenarnya yang aku rasakan tuh dia udah nggak betah ya Dia udah kangen Dia udah berhasrat banget ingin menemui seseorang yang dia cintai yaitu kamu Ya tapi ya memang gimana lagi Ada batasan yang membuat kalian tuh jadi nggak bisa bertemu secara langsung ya Jadi mau nggak mau ya udah sabar aja dulu Aku yakin kok apabila semesta sudah mengizinkan Pasti tanpa kamu minta pun ya kita juga nantinya pasti akan bertemu kayak gitu Dan disini yang membuat dia merasa nyaman sama kamu tuh Ya karena kamu orangnya nyambung ya satu frekuensi sama dia ketika diajak berkomunikasi tuh Rasanya nyaman banget ya Seolah-olah sudah Seolah-olah dia ini sudah mengenal kamu ya dalam kurun waktu yang cukup lama Padahal ya kalian sadar bahwa hubungan kalian ini masih baru seumur jagung Ketemu aja belum ya Tapi sudah bisa menghadirkan Kamu sudah bisa menghadirkan kenyamanan yang belum pernah dia dapatkan Makanya dia tuh ingin ya melanjutkan proses kedekatan hubungan ini Sampai benar-benar yang lebih baik dan yang lebih serius kayak gitu Wow Dan disini ya aku tuh melihat ya bahwa Semakin lama kamu sering Semakin lama semakin dalam kamu mengenal dia Aku tuh ngerasa bahwa akhir-akhir ini tuh kamu semakin sering ya memikirkan dia gitu Padahal ya mungkin ada di antara kamu tuh yang masih belum jadian Masih proses pendekatan ya Bahkan ada juga yang masih belum pernah ketemu satu sama lain Tapi dia ini selalu menyelimuti pikiran kamu Jadi seolah-olah apabila Sehari saja kamu tidak mendapatkan notif chat atau telepon dari dia Seolah-olah kamu tuh sudah bisa merasakan arti Sebuah kehilangan ya Kayak seolah-olah tuh gak ada dia gak rame gitu loh ya Sehingga kamu tuh jadi sering memikirkan dia Ya Jadi sering khawatir terhadap dirinya dia Ya takut aja dia kenapa-napa gitu loh ya Karena aku tuh udah mulai Merasa nyaman sama kamu Sudah mulai mencemaskan kamu Jadi kayak gitu Dan disini sih Aku ngelihat ya Dalam waktu deket tuh Aku ngerasa ya Ada sesuatu hal yang ingin dia perbuat ke kamu Dan dimana hal itu tuh yang menyangkut bahwa orang ini tuh ingin Mengakui perasaan dia yang sejujurnya Ya karena selama dia deket sama kamu kan Kayak orang ini tuh gak transparan ya Tidak terbuka terhadap diri kamu Jadi dalam waktu deket tuh Ada beberapa di antara mereka tuh yang Yang mereka ingin ungkapkan ya Dia ingin ungkapkan Ingin katakan sesuatu terhadap diri kamu terkait Implementasi bentuk rasa sayang dia terhadap kamu yang sebenarnya Ya jadi dia akan akui bahwa dia tuh gak bisa hidup tanpamu Dia akan akui bahwa Ya kamu tuh segalanya di dalam hidupnya dia Ya dia mengakui kehebatanmu Dia mengakui pesonamu ya Jadi dalam waktu deket tuh Ya mungkin ada yang terkesima ya Akan ada yang tersentuh ya hati kamu gitu Karena melihat kejujuran isi hati dia yang dia ungkapkan terhadap diri kamu Ya memang Kamu tuh sebenarnya sering ya menghadapi suatu kesulitan Tapi dia menganggap bahwa kesulitan tersebut adalah Sebuah Apa ya Sebuah langkah atau proses untuk menggapai kebahagiaan Jadi yaudah gitu Lewati aja ini semua Terus Dan disini tuh Ada juga ya Di antara mereka tuh yang dalam waktu dekat Selain ada sesuatu hal yang dia perbuat ke kamu Mereka juga ingin ngasih sesuatu Ngasih apa ya Mungkin ngasih kejelasan ya Tentang Langkah hubungan ini ke depannya Ya terus dia juga ngasih Penjelasan juga terkait Apa keinginan maksud dia mendekati kamu Ya terus ada juga beberapa di antara mereka tuh yang Ya mereka ngasih barang gitu ya Dia ngasih barang ke kamu sebagai implementasi bentuk Rasa sayang dia terhadap dirimu ya Jadi mau kamu terima atau enggak Yaudah yang penting aku ngasih ke kamu tuh ikhlas Ini tuh semua Aku berikan ke kamu sebagai bentuk ya Rasa perhatianku Sebagai bentuk rasa bahwa aku tuh ingin Terikat ya Dalam ikatan yang kuat Bersama kamu Kayak gitu Dan disini Ya Nantinya Ya aku melihat dalam beberapa waktu ke depan tuh Kamu akan dibuat baper sama dia Karena memang Ya diantara mereka itu ada juga yang Termasuk pribadi yang sangat romantis ya Jadi Ya ada diantara kamu yang nantinya tuh Kayak merasa dibikin baper sama dia Gitu Karena Ya enggak nyangka aja gitu ya Di balik sisi cueknya dia Ternyata orang ini juga bisa menunjukkan Sisi romantisme yang belum pernah Kamu dapatkan sebelumnya Ya Jadi kayak kamu tuh nanti bakal tersentuh hati kamu ya Merasa berbunga-bunga Wow Ya Aku bahagia banget malam ini ya Karena Ya ternyata Enggak Aku sangka-sangka Ya ternyata di balik sisi cueknya kamu Ternyata kamu tuh pribadi yang hangat ya Pribadi yang romantis Sehingga membuat aku tuh jadi Merasa baper Kayak gitu Ya Ya meskipun demikian Aku tuh melihat Bahwa Kamu dan dia itu ada yang beda sifat Dan beda karakter Ya Tapi ini semua menurut aku bukan penghalang terbesar sih Karena Ya aku yakin bahwa kalian berdua Sebesar apapun perbedaannya Pasti kalian semua bakal bisa mengimbangi satu sama lain Karena kan Ya aku lihat bahwa niat dia Mendekati kamu tuh untuk tujuan yang baik ya Dan dia juga mencintai kamu tuh apa adanya Tanpa melihat fisikmu Tanpa menuntut apapun dari diri kamu ya Sehingga Meskipun Antara kamu dan dia ada perbedaan sifat dan karakter Aku yakin bahwa dia bisa mengimbangi mu ya Seperti itu Dan disini tuh Ya aku ngerasa bahwa Semenjak dia mengenal kamu Dia jadi lebih tahu ya Bagaimana Bagaimana Batasan yang harus dia lakukan Ya ketika dia sudah Memiliki kamu Ya Jadi semenjak dia mengenal kamu tuh Dia sepertinya sudah mulai Membatasi ruang gerak dia Untuk tidak berkenalan dengan siapapun Karena sebelum dia kenal kamu tuh Dia mencoba ya Dekat sama beberapa orang Tapi gak ada yang serak Dan setelah dia Merasa menemukan seseorang yang bisa membuat Dia merasa nyaman Yaudah sampai pada akhirnya tuh Mungkin ada diantara mereka tuh yang sudah Apa ya Sudah mulai membatasi diri Untuk tidak berkenalan sana sini Karena Ada sesuatu hal yang ingin dia fokuskan Ya Yaitu kamu Dan dia juga ingin Menjaga perasaan seseorang yang dia cintai Yaitu dirimu Makanya Ya wajar gitu Kalau diantara mereka tuh Saat ini sedang fokus ya Fokus memikirkan kamu Fokus memikirkan Masa depan hubungan ini Dan disini juga Yang membuat dia merasa bersalah tuh Ya karena dia masih belum bisa Mewujudkan apa yang menjadi Keinginan kamu dan dia Yaitu bertemu secara langsung Ya Tapi dia berjanji Apabila dia sudah memiliki Waktu yang senggang Waktu luang Yaudah dia akan prioritaskan Kamu ya Memprioritaskan waktu dia Untuk datang menemui kamu Gitu Jadi buat kamu Gak perlu cemas Gak perlu khawatir ya Karena Ketika dia Semakin kamu pikirkan Akan semakin membuat kamu pusing Tujuh keliling Tetapi apabila kita Bisa menikmati hubungan ini Dengan penuh sukacita Ya maka hubungan ini Bisa membawa Energi positif Kedalam diri kamu Ya Dan disini juga Aku tuh melihat ya Bahwa Kamu tuh sering ya Secara gak langsung tuh Dibuat cemburu sama dia Terutama ketika Ya mungkin Orang ini tuh Gak bales-bales cat kamu Ya Gak angkat-angkat Teleponmu Ya tapi Ketika kamu lihat tuh Dia statusnya online Ya Jadi secara gak langsung tuh Kamu sering Banget merasa dibuat cemas Merasa dibuat cemburu Sama dia Gitu ya Sebenarnya yang aku laku Sebenarnya yang aku lihat ya Dia ini termasuk orang yang sibuk Ya Jadi buat kamu tuh Gak usah terlalu Overthinking terlebih dahulu Sebelum kamu mengetahui Fakta yang sebenarnya Karena memang yang aku rasakan tuh Di saat dia gak bisa Angkat teleponmu Di saat dia gak bisa Bales catmu Maka di saat itulah Dia sepertinya sedang berdiling Dengan Atasannya Pekerjaannya Atau relasinya ya Sehingga Ya dengan terpaksa Dengan perasaan bersalah Dia gak angkat telepon Kamu dulu Toh padainnya Ketika dia sudah Menyelesaikan pekerjaannya Ya pasti tanpa Kamu minta pun juga Orang ini tuh Ngasih penjelasan Kepada diri kamu ya Untuk membuat kamu tuh Gak terlalu cemas Dan gak Perlu terlalu khawatir Gitu loh Karena ya hati dia Buat kamu gitu Jadi yaudah Ngapain kamu Panik terhadap diriku Orang aku tuh Gak kemana-mana Kerja aku juga Masih tetap gitu Terus juga Ya disini tuh Meskipun ya Dia ini bukan orang yang Pandai ya Dalam Mengungkapkan isi hati Perasaannya lewat kata-kata Tetapi sebenarnya Dari cara dia Memperlakukan kamu tuh Sudah bisa terlihat ya Bahwa orang ini tuh Memiliki Perasaan cinta Yang begitu besar Terhadap dirimu Ya Entah kamu sadar Atau kamu Enggak gitu Yang jelas tuh Semuanya terlihat Dari cara dia Jaga perasaanmu Terlihat dari cara dia Memperlakukan kamu Ya Dan cara dia Ketika dia Mendengarkan cerita Dari diri kamu Karena menurut aku tuh Dia termasuk orang Apa ya Dia termasuk pendengar Yang baik ya Jadi ketika dia Teleponan sama kamu tuh Dia gak cuma Dengerin kamu aja Tapi dia juga Mampu memberikan arahan Atau solusi Masukan yang terbaik Agar kamu tuh Gak bimbang ya Dalam mengambil Sebuah keputusan Terus juga Ya disini Di belakang kamu ya Di belakang kamu tuh Ada sesuatu hal yang dia Perbuat ya Diam-diam Dimana orang ini tuh Ya ketika Selesai teleponan Sama kamu Atau disaat dia Belum bisa menemui kamu Atau disaat dia Masih belum bisa Menghubungi kamu ya Dia ini sering banget Ya Scrolling-scrolling Lihat foto-foto Terbaru dari kamu Ya Kenapa Ya ada yang dia ambil Dia simpen Dia handphonenya Gitu ya Sebagai Pengobat Rasa rindu dia Jadi ketika dia Kangen sama kamu tuh Ya diam-diam Dia memandang Foto kamu Gitu ya Sembari membayangkan Tentang Kehidupan yang indah Bersama kamu Di masa yang akan datang Karena yang aku lihat tuh Ya orang ini Sepertinya ya Meskipun kalian ini Masih baru kenal Tapi dia Sepertinya sudah Terlanjur Berharap banyak Terhadap dirimu Karena kamu mampu Menghasilkan Kenyamanan Gitu ya Yang belum pernah Dia rasakan sebelumnya Ya di mata dia Kamu tuh Adalah seseorang Yang ceria Yang bisa menghibur dia Di saat dia tuh Sedang banyak pikiran Cuman terkadang tuh Ketika orang ini Sedang banyak pikiran Terkadang dia orang itu Gampang tersinggungan ya Jadi ketika kita Ngomong sedikit tuh Dia mudah kesenggol Ketika kita salah Bertutur kata tuh Terkadang dia Kebawa baper gitu Padahal Kamu tuh gak punya Niat sama sekali Sedikit pun Untuk menyakiti Dia Gitu ya Tapi ketika dia Sedang banyak masalah Ya kamu tuh Tahu situasinya gitu Bahwa memang Dia termasuk pribadi Yang mudah sensitif Tetapi Yang membuat dia Merasa seneng Sama kamu tuh Ya karena di mata dia Kamu termasuk orang Yang bisa menghibur dia Gitu loh Orang yang bisa Menenangkan pikiran dia Karena ketika dia Udah dengerin suara kamu Gak tau kenapa ya Kayak Rasa suntuk dia Semua masalah dia Itu kayak hilang Begitu aja Gitu loh Ya Terus Ya disini tuh Aku melihat ya Bahwa Apapun yang terjadi Ya orang ini tuh akan Siap menghadapi Ya Jadi kayak Apapun yang terjadi Di dalam hubungan ini Termasuk masalah Ya Atau mungkin termasuk Kesalahpahaman Ya Dia yakin bahwa Dia bisa menghadapi Gitu loh Karena memang Ya ini adalah Salah satu Cara dia menunjukkan Rasa sayang Dan cinta dia Terhadap dirimu Ya Jadi dia gak peduli Sebesar apapun Masalah yang melanda Hubungan kalian Dia yakin bahwa Dia bisa menjinakkan Gitu loh Karena memang Dia hadir di dalam Kehidupan kamu Untuk membahagiakanmu Untuk membuat Kamu Belajar tentang Arti kehidupan Yang sebenarnya Dan disini Terkadang Diam-diam Dia juga Sering ya Merasa kesal Terhadap dirimu Karena kamu tuh Di mata dia Juga termasuk Orang yang Terkadang tuh Susah untuk Dinasehati Kayak misalkan Kamu tuh gak boleh Jajan ini Gak boleh jajan itu Ya Tapi kamu masih Tetap aja Ya Berusaha Apa ya Dalam artian tuh Menjalani Apa yang sebenarnya Dia larang Gitu loh Karena Yang aku lihat tuh Orang ini Jauh Bisa lebih Mengerti Keadaan dirimu Daripada Kamu sendiri Ya Jadi kayak Diam-diam Orang ini tuh Tau Ya Apa yang boleh Kamu makan Apa yang gak Boleh kamu makan Tapi karena Kamu orangnya Bandel Karena kamu orangnya Susah dinasehati Terkadang tuh Suka bikin dia Sering merasa Kecewa Gitu loh Ya Padahal ini tuh Hal positif Yang aku katakan Ke kamu Tapi kamu kenapa Ya Sering Melanggar Pantangan Atau sesuatu Hal yang sudah Aku larang Gitu Jadi diam-diam tuh Dia ngerasa kayak Ya marah Jengkel sama kamu Gitu Kamu orangnya Bandel Terus Dia ini termasuk Orang yang Ya menurut aku tuh Paham spiritual Jadi kayak Semenjak orang ini Hadir di dalam kehidupan Kamu Nantinya orang ini Juga akan Membawa dampak Positif Kedalam hidup Kamu yang belum Pernah kamu Rasakan sebelumnya Ya Jadi orang ini Dia datang Kehidupan Kedalam kehidupan Kamu tuh Untuk membawa Energi positif Yang belum pernah Kamu rasakan sebelumnya Jadi kayak Ya kamu tuh Bakal kebawa Energinya Gitu ya Kamu nantinya Akan lebih banyak Bersyukur Akan lebih banyak Mendekatkan diri Terhadap Yang maha kuasa Tapi dia ini Gak pernah paksa kamu Ya untuk Berubah menjadi Apa yang dia inginkan Hanya saja Bagaimanapun juga Namanya pasangan itu Kan merupakan Cerminan ya Jadi kalau pasangan Kamu Spiritual ya Maka energi spiritual Juga akan Menyelimuti diri kamu Begitu pula Sebaliknya Jika Energi pasangan kamu Terlalu toksik Maka kamu juga Akan ketrigger Dengan energi yang toksik Karena pasangan itu Mempengaruhi Energi yang ada Dalam dirimu Kayak gitu Terus Dan disini Ya diam-diam tuh Ya Diam-diam ada yang Ya mereka tuh Sepertinya kayak Sedang Memikirkan gitu ya Memikirkan apa yang Harus dia lakukan Sekarang Dan apa yang dia Harus lakukan Ketika dia nanti Sudah bersatu Denganmu Karena memang Yang aku lihat tuh Dia tipikal orang yang Apa ya Dalam artian tuh Sangat memikirkan Masa depan Daripada Rasa seneng-senengnya Sekarang Jadi yang aku lihat tuh Ya udah gitu loh Dia ini kayak Bener-bener Apa ya Dalam artian tuh Kayak Dia tau gitu ya Mana yang harus dia Lakukan Untuk sekarang Dan apa yang harus Dia lakukan Di masa yang akan Datang Untuk seseorang Yang dia cintai Karena menurut aku tuh Dia orangnya Sangat Ter-set Pren ya Segala ruang gerak Hidup dia Jadi kayak Ya udah gitu loh Dia tuh tau Ya tanpa harus Kamu suruh pun Kayak Ya mungkin Mempersiapkan tabungan Mempersiapkan investasi Ya Semata-mata Semua dia lakukan tuh Ya untuk Masa depan Kamu dan dia Jadi kayak gitu Guys Kita lihat lagi Ini energi baru ya Kita lihat lagi Seperti apa Energi dia Seseorang yang Akan perbuat Sesuatu ke kamu Dalam waktu dekat Wow Aku lihat Ya dalam waktu dekat Ada seseorang Yang akan perbuat Sesuatu ke kamu Dimana yang dia lakukan tuh Dia sepertinya Ingin memohon-mohon Kepada dirimu Ya Memohon-mohon Ya agar kamu tuh Bisa Memaafkan dia Memaafkan kesalahannya Memaafkan Segala kelakuan Yang selama ini tuh Membuat Hati kamu Merasa terluka Kayak gitu Karena Ya aku tuh Lihat bahwa Saat ini Kamu sama dia Sedang terjebak Dalam hubungan Yang kurang sehat Terjebak dalam Hubungan yang Kurang baik Ya Bahkan ada juga Di antara kamu tuh Yang memang Sedang tidak berkomunikasi Sama dia Sehingga Membuat Hati dia Merasa tergerak Ya Untuk Meminta maaf Dan mengakui Segala kesalahan Yang pernah dia Perbuat Kepada diri kamu Ya Jadi nantinya tuh Ya terserah Kamu mau Memaafkan dia Atau tidak Yang penting Ya dia Punya Etikat Ya Untuk minta maaf Terlebih dahulu Kepada diri kamu Ya karena Dia akui Gitu ya Selama dia Tidak bersama kamu tuh Ternyata dia Sering merasa Kesepian Dia sering merasa Bersalah Sering merasa Kepikiran ya Terhadap Kesalahan-kesalahan Yang dia Perbuat ke kamu Ya Jadi sebelum dia Meminta maaf Ke kamu Ya sebelum dia Mendapatkan maaf Darimu Ya udah Ya Dia tuh akan Tetap terus Berusaha Sampai dia Bener-bener Bisa Mendapatkan Maaf Darimu Kayak gitu Gimana sih ya Semoga dipahami Ya karena Memang selama ini tuh Yang aku rasakan ya Dia Terlihat Dominan Dia terlihat Dominan Di dalam Hubungan Jadi kayak Ya orang ini tuh Yang berhak Berhak atur gitu ya Dia yang berhak atur Segalanya tentang Dirimu Tapi kamu tuh Gak punya kendali Untuk Mengendalikan Fikirannya Jadi kayak Rasanya tuh Gak adil gitu Karena kamu dipaksa Untuk menuruti Keinginannya Sedangkan kamu tuh Gak punya kuasa Untuk mengendalikan Fikirannya Karena dia gak pernah Dengerin kata-katamu Ya Pengennya tuh Ketika dia bersuara Kamu tetap terus Selalu mendengarkannya Tapi ketika Kamu yang bersuara Yaudah Gitu loh ya Kayak orang ini tuh Diam tanpa tindakan Sehingga itulah Yang membuat Ya ikatan kamu Sama dia itu Semakin lama Terlihat semakin jauh Seperti itu Dan disini Aku melihat ya Di malam ini tuh Aku ngerasa Bahwa dia tuh Sangat tertekan banget ya Karena ada diantara Mereka tuh Yang saat ini Sedang gak bisa Tidur Ada yang gak bisa Menjalankan tugasnya Dengan baik Ya Ada juga yang Mungkin kerjaannya Berantakan Kenapa? Ya karena Banyak pikiran Dia punya beban Dia punya salah Sama kamu Ya Sehingga itulah Yang menyebabkan Ya segala bentuk Di dalam kehidupan Dia itu sangat Kacau balau Ya sangat kacau Karena dia Tertekan Ya tertekan Karena punya Rasa bersalah Sama kamu Gitu Terus Dan disini Dia mengakui ya Bahwa memang Selama ini tuh Dia terlalu Menjadi pribadi Yang begitu egois Ya Dia terlalu Mementingkan Pekerjaannya Tanpa Mendengar Isi hati Atau Perasaan Dari kamu Ya jadi Kayak kesannya itu Egois Karena dia terlalu Mementingkan Pekerjaannya Ya Daripada Waktu dia Bersama Pasangannya Sehingga Itulah yang membuat Ya kamu tuh Jadi sering Merasa kecewa Sering merasa Marah Sama dia Gitu loh Karena Ya dimana tuh Keinginan kamu Ya kamu menghargai ya Karena dia orangnya Pekerja keras Tapi sepekerja keras-kerasnya Itu seharusnya Kamu tuh inget gitu Bahwa aku tuh Pasangan kamu Bahwa aku tuh Juga butuh Perhatian darimu Ya Masa Kamu tuh gak ada sih Waktu sedikitpun ya Untuk mendengarkan Keluh kesah Hatiku Ya Sehingga Membuat orang ini tuh Akhirnya menyadari Bahwa selama ini Dia terlalu egois Selama ini Dia terlalu Mementingkan urusannya Daripada hubungannya Ya Makanya Saat ini tuh Dia Bener-bener Merasa tertekan Merasa tersiksa Ya Karena selama dia Sama kamu tuh Dia jarang sekali Ngebahagiain kamu Justru malah sering banget Membuat kamu Meneteskan air mata Dan disini tuh Ya memang ya Segala sesuatu tuh Tidak akan bisa berubah Tanpa Dilandasi Rasa niat Tekad Untuk berubah Menjadi pribadi Yang lebih baik Dimana ya Memang yang aku lihat tuh Pada saat flashback Ke belakang Ya Dia ini Memang orangnya susah berubah Gitu Karena dia sendiri Memang gak niat Untuk berubah Jadi Sememaksa apapun Ya Kamu menasehati dia Itu gak akan mempan Yang ada justru akan Membuat kamu Semakin marah Dan jengkel Sama dia Karena ya Sampai mulut berbusa pun Juga gak akan masuk Kalau dia aja Gak ada niatan Untuk berubah Ya Jadi kayak gitu Tapi Ya Aku melihat Gitu Ya Tapi ini gak semua Ya Beberapa di antara mereka itu Setelah mereka menyadari Bahwa selama ini Dia terlalu egois Terlalu mementingkan Kepentingan dia sendiri Akhirnya tuh Ya hati dia mulai terbuka Hati dia mulai luluh Ya Artinya tuh Ya Dia sudah mulai Ya Bertransisi Untuk mengurangi Rasa egois dia Dan mulai mengerti Perasaanmu Yang artinya kan Ini merupakan Awal perkembangan Yang positif ya Di dalam hubungan ini Seperti itu Ya Terus Disini aku juga Lihat ya Dia Bikin kamu nangis tuh Gak kurang-kurang Ya Artinya Karena terlalu sering Dia kecewain kamu Sehingga Tetesan air mata Yang mengalir Dari mata kamu tuh Sudah tidak terhingga lagi Sudah tidak terhitung Gitu loh Ya tapi Yang bikin kamu Merasa kesel Ya Kenapa Dia sudah Sadar gitu Bahwa dia sering Membuat kamu Meneteskan air mata Tapi kenapa Hati dia itu Tidak tergugah ya Untuk Mencoba Kamu tuh gak ingin ya Dia langsung berubah 100% Tapi setidaknya Dia ada keinginan Untuk berusaha Menjadi pribadi Yang sedikit Lebih baik saja Ya Tapi itu Tidak dia lakukan Sehingga Membuat kamu tuh Jadi sering Yaudah gitu ya Sampai Kelenjar air matamu Mungkin mengering Seperti itu Terus juga Ya Ini menggambarkan Tentang energi kamu ya Jadi kayak Kamu tuh sering merasa Bahwa kamu tuh Sudah punya pasangan Gitu ya Tapi gak tau kenapa Rasa kesepian kamu ini Kayak gak bisa dibohongi Gitu ya Kamu punya pasangan Tapi rasanya kesepian Kamu punya pacar tuh Tapi rasanya jumlah Kenapa Ya karena pasangan kamu Tidak pernah Hadir di dalam kehidupanmu Karena dia terlalu egois Mementingkan urusannya Daripada Perasaan kamu Sehingga yaudah Kamu tuh sering Merenung dalam sepi Sehingga yaudah Kamu sering Merasa menderita Gitu loh Karena Ya apa sih Gunanya pacaran gitu ya Apa gunanya Menjalin sebuah hubungan Tujuan kamu kan Untuk sama-sama Saling Mendampingi Ya Dan menemani Di skala Kesepian Tapi ini kok tidak ya Rasanya tuh Kayak kamu yang berjuang Sendiri Terus Dan disini ada juga Yang bikin kamu Sering merasa kesel Sama dia Ketika Dia ini terlalu banyak Prioritaskan Waktu dia Untuk temen-temennya Sedangkan Ketika kamu ya Menuntut waktu Sedikitpun dari dia Dia ini gak pernah ada Terlalu banyak alasan Terlalu banyak Drama yang dia mainkan Ya Sehingga Ya kamu tuh Sering merasa kesel Gitu ya Seberharga apa sih Aku di mata kamu Kok kayaknya Kamu tuh lebih Memprioritaskan Temen-temen kamu Ya ketimbang diriku Gitu loh Kalau kamu sudah Merasa tidak Mencintai aku Maka setidaknya Kamu tuh jangan Permainkan perasaanku Tetapi jika kamu Memang masih sayang Sama aku Ya maka Tunjukkan kepada aku Ya Tentang kesungguhan Kamu dalam Mempertahankan Hubungan ini Kayak gitu Ya memang Memang Membutuhkan Kesabaran dan Tantangan yang besar Menjalin hubungan Dengan seseorang Yang menurut aku Seego dan Sekeras kepala ini Ya Bisa dibilang Memang sabar Kamu tuh Tidak kurang Ya sabar Kamu tuh Tidak kurang Pengertian kamu Juga tidak kurang Kurang sama dia Tapi ya Tetap aja Dia masih Sering menguji Kesabaran kamu Sehingga Kayak kamu tuh Merasa lelah Capek Ya ini Kelihatkan Kayak kamu tuh Merasa capek Lelah Banyak tekanan Gitu ya Masalah yang satu Selesai datang lagi Masalah baru Ya Sehingga kayak Kamu tuh Bener-bener stress banget ya Kelihatannya Karena Kamu tuh sebenernya Ingin bersuara Tapi kamu tidak Memiliki wadah Untuk Mengapresiasikan Suara isi hati kamu Sehingga Kayak kamu tuh Hanya bisa Merenung Ya curhat Ya mencurahkan Isi hati kamu Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena ya Ya gak ada lagi Seseorang yang benar-benar Bisa dipercaya Gak ada lagi Seseorang yang benar-benar Mau mendengarkan Kelukesah isi hati kamu Sehingga Cara yang terbaik Yang bisa kamu lakukan Yaudah Kamu menceritakan aja Kelukesah kamu ini Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Ya dan disini Sebenernya tuh Dia sangat takui Ikut Dia sangat aku itu ya Bahwa dia ini Di satu sisi tuh Dia sebenernya Sangat takut Kehilangan kamu Ya Tetapi karena Orang ini terlalu Mendewakan Rasa gengsi Dia yang Begitu besar Sehingga Membuat Sebesar apapun Rasa cinta Dia itu Tidak terlihat Karena tertutupi Oleh rasa gengsi Yang begitu besar Ya jadi Meskipun Dia bujin ke kamu Meskipun dia takut Kehilanganmu Itu tidak akan Pernah nampak Dan tidak akan Pernah terlihat Kenapa Ya karena Selama ini Rasa cinta Dia itu Terlalu ditutupi Oleh rasa gengsi Yang begitu besar Terus Ya disini pun Kamu sepertinya Sudah capek ya Kalau Harus kejar-kejaran Sama dia Karena terkadang Kamu tuh terjebak Dalam situasi yang Ya sudah Gitu ya Kalau kamu Yang Kalau kamu Kalau kamu Yang menjauhi dia Ya pasti dia Yang menjauhi kamu Jadi kayak akhirnya tuh Kamu bener-bener disini Itu capek gitu Kalau aku Dan kamu ini Harus kejar-kejaran terus Gitu Karena Kenapa Di saat aku menjauh Kamu mendekat Tapi di saat aku mendekat Kamu menjauh Jadi ada di antara kamu Yang bener-bener Ya merasa lelah Capek gitu ya Melihat nasib Hubungan kamu ini Yang Semakin lama tuh Semakin Complicated Semakin lama Semakin Membuat kamu Pusing tujuh keliling Dan disini tuh Ya memang Yang terjadi Di dalam hubungan Kamu ya Itu memang Kurangnya terjalin Rasa komunikasi Secara baik Ya dikarenakan Ya memang Dia kurang Jarang mengabarimu Dikarenakan Memang dia juga Kurang kasih perhatian Kepada diri kamu Dan dia juga Tidak melakukan Kewajiban dia Dengan baik ya Sebagai seorang pasangan Jadi yaudah Gitu loh Ya Rasanya tuh kayak Hubungan ini terlalu Hambar Untuk dipertahankan Ya Terus juga Kenapa hubungan kamu Tidak berkembang-kembang Ya karena Yang aku lihat tuh Pasangan kamu ini Terlalu menuntut Kesempurnaan Tetapi dia Masih Belum bisa Memberikan Kebahagiaan ya Terhadap hubungannya Jadi yaudah gitu Sehingga Ya hubungan itu Dipenuhi dengan Gejelak emosi Sedangkan dia Terlalu menuntut Kesempurnaan Tapi dia tidak bisa Mewujudkan Kesempurnaan tersebut Kayak gitu ya Terus juga Disini tuh Kamu sudah capek ya Kamu tuh sudah capek Kalau Berdebat ya Berbeda argumen terus Sama dia Kamu juga capek ya Karena selama ini Dia sering ya Manas-manasin kamu Kamu juga capek Kalau perasaan kamu Hati kamu tuh Terlalu dipermainkan Terus sama dia Karena tuh Kamu kepingin ya Menjalin hubungan tuh Dengan penuh kedamaian Kebahagiaan Ya Seperti orang-orang Pada umumnya Terus Dan disini tuh Ya aku melihat Ya Ada sesuatu hal Yang dia perbuat Ya Dimana Ada diantara mereka tuh Yang menginginkan Apa ya Ada beberapa Di antara mereka tuh Yang akan perbuat sesuatu Dimana hal sesuatu Yang dia lakukan tuh Sepertinya ingin Memperbaiki ya Memperbaiki hubungan ini tuh Agar menjadi hubungan Yang lebih baik Ya Jadi kayak Dia akan menekan Rasa ego-nya Ya Akan mencoba Memahami Isi perasaan pasangannya Seperti itu Oke guys Terima kasih banyak Semoga Redian ini bisa Memberikan energi positif Kepada di kamu Ya Demi bagi teman-teman semuanya Yang mau gabung Di pembacaan Tarot berbayar Kalian bisa silahkan Jangan saja kontak BNK Clarissa Yang ada di bawah Deskripsi video ini Oke Saya Clarissa Saya pamit lebih dahulu Sampai jumpa Ditunggu di readingan berikutnya Bye-bye Thank you guys Bye-bye 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 Bye-bye